Terima kasih Anda masih di Anews pagi, pemerintah masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 diwarnai dengan gencarnya serangan politik dari kedua kubu untuk saling unjuk kekuatan, agresivitas politik saling ditunjukkan melalui beragam upaya, mulai dari tudingan, bantahan, hingga berujung pada pelaporan. Ya, tadi kami sudah membahas beberapa poin ya, salah satunya bersama Bang Rasman dan juga pakar hukum yang sudah ada di Solo, Suparji Ahmad. Kali ini kami sudah kedatangan satu orang lagi, Novel Bambu Min, Selaku Sek, Jan Korlawi. Terima kasih, Bang Novel. Tadi kita sudah membahas dengan Bang Rasman dan juga Bang Suparji. Sekarang saya ingin tanya ke Bang Novel ini. Aksi saling laporkan sudah terlanjur terjadi. Pemuatannya apa sih, Bang Novel? Ini apakah murni mencari keadilan? Ataukah ada sisi-sisi politis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pelaporan ini bukan direkayasa atau mempunyai tujuan tertentu. Karena dimulai dari penistaan agama yang dilakukan oleh BTP yang saya melalui pelapor pertama dan disitu berlanjut. Berlanjut, berlanjut, disitu ada ketidakadilan. Ada keberpihakan yang kita menduga sepertinya ini aparat kepolisian sudah bermain. Sudah tidak menjadi wasit lagi. Dari situ kita melihat alangkah mahalnya keadilan ini untuk satu orang saja kemarin. Itu harus menurunkan berjilid-jilid kita aksi bela Islam sampai yang ketiga sampai 8 juta orang baru bisa. Nah, selebihnya dari situ kita melihat saya dari Korlabi, kemudian juga saya pernah sampai saat ini di TPUA, Bang Rasman ini adalah ketua media tim pembela ulama dan aktivis. Dan saya waktu itu wakil ketua juga melaporkan. Waktu saya bersama Bang Rasman, atas nama TPUA kita melaporkan penghinan terhadap Habib Rizik, penghinan terhadap agama. Dan total sampai saat ini, di luar daripada tim BPN. BPN ini tim advokasi BPN saja, khusus melaporkan tindakan yang diduga menyangkut dalam perkara pidana, itu ada 27 laporan. 27 laporan, 24 dilaporkan ke Mabes Pori, 3 laporan di Polda Metro Jaya. Dan saya sendiri yang terlibat, di luar dari, walaupun saya di BPN, di luar BPN juga, saya di Sikjen Kolabi juga bersama Akta dan lain sebagainya, itu poin mulai dari senjak BTP menisahkan agama sampai saat ini, itu untuk tindak pidana saja 20 laporan lebih. Jadi 47, yang kita meminta justru keadilan di sini, agar keadilan ini bisa ditegakkan. Kalau nggak bisa ditegakkan sampai saat ini, maka ini adalah mencoreng. Muka daripada institusi pemerintahan yang saat ini krisis, untuk tidak bisa keadilan ditegakkan. Dan ini menimbulkan gejolak untuk penghinaan-penghinaan, ujaran-ujaran kebencian, dan terus akan terus bertambah, seperti bola salju yang akan membesar. Dan laporan ini saya meminta untuk segera diproses. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih, jangan melakukan diskriminasi. Yang kita melihat sampai saat ini, yang pihak kita dilaporkan dengan sangat cepat. Begitu selesai, Dipones, Ahmad Dhani, walaupun mengejukan banding, Buniani, masih ada kesempatan setahun lebih, hampir dua tahun, itu bebas. Sedangkan kemarin memang ini eskalasi politik yang tinggi, Ahmad Dhani langsung dijeblosin ke penjara. Begitu juga ada kasus-kasus yang lain, kita melihat ada Guntur Omli yang kita laporkan, sudah beberapa kali menghina agama, beberapa kali melakukan ujian kebencian, itu tidak diproses. Tidak diproses, dan ternyata justru yang kemarin Rokigirung melakukan, diduga gitu ya, melakukan penestaan terhadap yang dikatakan kitab suci itu fiksi, langsung cepat dipanggil, diproses. Dan itu semuanya, semuanya terjadi begitu cepat, dan kita sangat cepat diproses. Sementara satupun, selain BTP, tidak ada yang diproses sampai saat ini. Oke, Pak, jadi Bang Novel menganggap itu semua tidak adil ya? Betul. Bang Rasman, gimana Bang Rasman? Pertama, saya melihat ini fenomena baru yang saya katakan tadi. Biasanya yang suka melaporkan itu kan dari kubunya TKN. Ini sekarang sudah merambah dari kubunya BPN. Saya kira, pertama, memang betul yang disampaikan Sudara Novel, Bang Mumin itu, itu dari BTP ya. BTP memang pertama, dan itu terbukti. Lalu kemudian, sekarang Pak Selamed Ma'arif sudah menjadi tersangka di Solo. Nah, oleh karena itu, maka menurut saya, kedua konteks ini, tidak masalah kalau ada misalnya pernyataan-pernyataan dari Sudara Novel yang mengatakan bahwa polisi sudah bermain dan lain sebagainya, tidak menjadi wasit yang baik. Nanti kita lihat saja prosesnya. Tapi untuk kasus Ahmad Dhani, perlu saya tegaskan bahwa Ahmad Dhani ini, dia sudah diproses di pengadilan dan ternyata hakim memutus itu bersalah. Beda dengan Buniani. Nah, Buniani di Mahkamah Agungnya yang kena gitu kan. Nah, oleh karena itu, maka dalam konteks ini, saya kira ini satu fenomen baru dan polisi memang harus ekstra kerja keras. Bagaimana supaya laporan-laporan ini kita mendesak, agar setiap laporan, apakah dari TKN, apakah dari BPN, dan lain-lain, agar pihak kepolisian memproses dengan baik. Sehingga, kita pun tidak ingin juga ada justifikasi nanti yang muncul, seolah-olah ini hanya kubu BPN saja yang diperhatikan. Kubu TKN saja yang diperhatikan, sementara kubu BPN tidak. Kami mempersilahkan gitu, kita mempersilahkan agar proses hukum berjalan, dan kita harapkan kepolisian, dan kalau ada ketidakpuasan-ketidakpuasan terhadap laporan, maka saya katakan perlu dilakukan peraturan kepolisian itu. Diminta gelap perkara terbuka terbatas, agar ini benar-benar dapat dilihat dan disaksikan sebagai sebuah kegiatan politik, apakah ini murni pendagakan hukum, atau ada unsur-unsur lain di dalamnya. Oke, baik. Ini kita ke Pak Suparji. Pak Suparji, ini kan titik beratnya ada pada aparat penegakan hukum. Beberapa kasus, mulai dari kasus Rokigurung, kemudian Rata Sorompahit Ahmad Dhani, dan lain sebagainya, ini ada di, bolanya sudah ada di tangan aparat penegak hukum. Dari kacamata Anda seperti apa ini ya? Ya, polisi itu adalah alat negara. Karena konteksnya sebagai alat negara, bukan alat penguasa, maka kemudian mindsetnya atau kerangka berfikirnya adalah bagaimana kepentingan negara itu dikedepankan. Bagaimana negara menjadi aman, menjadi tertib, menjadi jamai, itulah konstruksi berfikir yang harus kembangkan oleh aparat keamanan, penegak hukum, termasuk kemudian kehakiman. Yang kedua adalah bahwa saya kira narasi penegakan hukum tidak kemudian ada polarisasi, ini kubu mana, ini kubu mana, dan lain sebagainya. Narasinya adalah bagaimana hukum itu bertindak secara objektif, memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dan kemudian tidak ada tafsir objektif dari masing-masing buku. Tetapi betul-betul yang dikembangkan adalah konteks objektifitas secara rasional. Kemudian yang ketiga, bahwa berkaitan dengan kasus yang sudah berlangsung kemarin, tadi kalau dibandingkan bagaimana kasus Bunyani, kasus kemudian kasus Ahmad Dhani, semacam ada diskriminasi, ada perbedaan, bahwa tadi disampaikan Bunyani salah di mahkamah. Saya kira memang tidak benar bahwa di tingkat pengadilan negeri pun Bunyani adalah dinyatakan bersalah, tapi kemudian dia menyajukan banding, menyajukan kasus, semuanya juga dinyatakan bersalah. Yang membedakan adalah ketika Ahmad Dhani itu begitu dinyatakan bersalah, difonis, dia langsung diperintahkan ditahan. Tetapi kalau untuk Bunyani dinyatakan bersalah, difonis hukuman, tetapi kemudian tidak langsung diperintahkan ditahan. Itu perbedaannya. Yang kemudian itu menimbulkan tafsir, terjadi perbedaan dalam konteks penanganan satu perkara. Tapi ternyata dari itu semuanya, yang ingin saya tegaskan adalah bagaimana kita mengembangkan satu budaya hukum, budaya hukum kebangsaan, budaya hukum kenegaraan, bukan budaya hukum kemudian kepentingan politik, apalagi kepentingan golongan. Sekali lagi, bahwa proses pemilu ini adalah lima tahunan. Sedangkan komitmen NKR kita itu adalah selama-lamanya, jangan kemudian kita gadehkan, kita pertaruhkan kepentingan konstruksi negara hukum kita ini yang sangat kita cintai. Hanya untuk instrumen politik, lima tahunan ini, karena kalau kita itu menpertaruhkan hukum sebagai suatu alat politik, itu akan sangat berbahaya, karena pada akhirnya orang tidak percaya pada hukum, dan orang akan mencari keadilan tersendiri. Dan kalau itu yang terjadi, akan meruntuhkan keutuhan negara kita ini. Maka itu yang harus dicegah bagaimana kerangga berpikirnya adalah kerangga berpikir negara kesatuan depur Indonesia, negara hukum kita ini. Baik, Pak Suparja, sekarang kita ke Panovel. Panovel ini sebenarnya budaya hukum kita ini, apakah hanya penegakan hukum semata atau bagaimana? Jadi kita melihat ini budaya, mohon maaf, ini budaya yang memang sudah tradisi sepertinya turun-menurun, di mana yang berkuasa, disitulah aparat hukum mendekat. Artinya sampai saat ini kita melihat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah yang saya lihat, sampai saat ini tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada oposisi, akan tetapi dipergunakan instrumen-instrumen hukum itu untuk kepentingan-kepentingan penguasa. Dan jangan lupa bahwa pemilu ini semuanya sudah ada yang atur undang-undang itu. Baik tindak pidana maupun aturan-aturan pemilu yang kita juga sudah memproses, melalui daripada bawah. Dan disitu kita melihat, ketika Luhut Bin Sar Panjaitan dan Sri Mulyani melakukan kampanye, terselubung, mengacungkan satu jari, itu kita laporkan juga. Akan tetapi tidak ada respon, bahkan sudah dengan diam-diam, mengendap-ngendap masuk ke bawah selu, dinyatakan selesai. Begitu juga saya melaporkan dari Korlabi, melaporkan ke bawah selu, masalah tentang pejabat-pejabat negara yang terlibat daripada kampanye-kampanye, itu kita sudah laporkan, tidak ada yang direspon satu pun sampai saat ini. Itu tadi 47 baru tindak pidana. Belum lagi ini laporan ke bawah selu yang begitu luar biasa banyak, termasuk Presiden Joko Widodo juga kita laporkan. Kita berharap ini, ada keadilan dong, semuanya bisa dihadirkan, semuanya minimal diperiksa, minimal kita diklarifikasi, minimal kita diundang. Ini tidak ada respon sama sekali, diundang tidak, diundang-undang tidak. Anda menganggap bahwa itu adalah indikasi bahwa aparat penegak hukum bermain? Betul, jadi kita menduga indikasi kuat sepertinya itu sangat-sangat bermain, yang merugikan daripada masyarakat, yang merugikan daripada umat Islam yang selama ini, yang mereka mendambakan keadilan untuk bisa masyarakat ini merasa tenang bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Itu harus kita buktikan. Pak Rasman, aparat penegak hukum ternyata bermain. Ada indikasi bermain. Itu pikiran yang muncul dari Sudara Novel. Kalau saya melihat bahwa, sekarang Pak Jokowi juga dilaporkan. Kita lihat saja, yang saya katakan begini, kalau lah penegak hukum bermain misalnya, untuk kasus Ahmad Dhani ini ya, kasus Ahmad Dhani, maka tentu Presiden tidak punya kewenangan dan tidak punya kapasitas untuk mengintervensi. Untuk mengintervensi lembaga pendidikan atau juga masalah memutus perkara dalam hal ini lembaga yudikatif. Misalnya, kita tahu semua bahwa Pak Alanya Lama Taliti itu adalah punakannya dari Pak Ahta Ali di Mahkamah Agung. Tetapi dalam proses hukum beliau itu terhukum. Artinya bahwa, kasus Ahmad Dhani ini dapat dibuktikan oleh majelis. Dalam majelis ini bukan lagi domainnya polisi. Tapi sudah dilempar ke jaksa, jaksa menuntut dan kemudian dibuktikan di pengadilan, maka akhirnya Ahmad Dhani bersalah. Nah, oleh karena itu, maka menurut saya, tentang banyak atau tidaknya laporan ini, ini tergantung bagaimana polisi nanti memprioritaskannya. Saya kira silakan saja, untuk mendesak kepolisian agar ini diproses. Tapi yang kami, dari TKN, tim kembangnya Jokowi Maru, melihat bahwa untuk unsur kriminalisasi, bahwa polisi telah bermain, saya kira itu akan sulit juga kita buktikan. Dan kami tidak meyakini itu. Oke, tapi kan Bang Novel dan kawan-kawan melihatnya bahwa, dari fakta yang ada, selama proses penegakan hukum, ternyata yang lebih banyak disangkakan, atau diproses adalah yang dari kubur. Karena memang yang baru kelihatan sekarang banyak melapor itu ke media, kan misalnya, yang muncul seperti suara independen rakyat Indonesia, melaporkan Pak Jokowi, kan begitu ya, melaporkan Kris Natali, itu silakan aja diipus, bagaimana caranya. Dan supaya pihak kepolisian bergerak dengan, yang saya katakan bahwa polisi bermain, dia sudah masuk menjadi pemain, bukan lagi sebagai wasit, saya kira tidak juga. Karena ada fakta, kecuali kemarin misalnya Ahmad Dhani, dinyatakan bebas, baru ada muncul dugaan. Karena dapat juga lapor balik, ada juga, kan rehabilitasi, kompensasi, kan ada semua diatur undang-undang. Kalau Anda tidak puas, dapat peradilan, dapat kompensasi, dapat rehabilitasi, itu upaya-upaya hukum gitu. Jadi saya kira, tempuhlah upaya-upaya hukum yang diatur oleh undang-undang. Oke, oke. Pak Suparji, Pak Suparji, ini kan aparat penegak hukum menghadapi puluhan berkas, atau setumpuk berkas yang sudah dilayangkan oleh masing-masing kubu. Kemudian aparat penegak hukum juga menjadi ujung tombak dari proses penegakan hukum ini. Apakah di dalam proses ini bisa dilakukan mediasi secara informal atau win-win solution antara kedua kubu agar ini tidak semakin memanas? Namun jangan dijawab dulu, Pak Suparji, jawabnya setelah pesan-pesan yang satu ini. Pemirsa, Ainyus Pagi segera kembali setelah yang satu ini. Tetap lupa bersama kami. Terima kasih telah menonton!